di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pada fase shifter jadi fase shifter itu sesuai dengan maknanya fase itu artinya suatu sudut sementara shifter itu artinya pergeseran jadi fase shifter itu adalah suatu rangkaian yang di gunakan untuk menggeser fase dari suatu gelombang nah gelombangnya disini bisa berupa gelombang arus atau tegangan nah video ini akan dibagi menjadi dua bagian agar tidak terlalu panjang sehingga bisa sedikit demi sedikit dipahami ya pada bagian akhir di video ini sengaja saya sisakan bagian untuk kalian melanjutkan hitung-hitungan ya sehingga bisa didapatkan bagaimana pergeseran fase antara tegangan input dan tegangan outputnya oke teman-teman langsung aja ya jadi disini kita bisa lihat ada dua rangkaian rangkaian sederhana RC ya resistor kapasitor cuman ini dipasang kapasitornya ada disini sementara yang gambar yang satu lagi resistornya dipasang di sebelah sini jadi dia tukar tempat nah rangkaian fase shifter itu adalah suatu rangkaian yang bisa digunakan untuk menggeser fase jadi sebagai contoh biar lebih jelas ya jadi kalau rangkaian ini dipasang ke sumber tegangannya kemudian kita lihat tegangan dari input dan outputnya ya itu akan bentuknya seperti ini teman-teman ini bisa kelihatan ya jadi kalau kita lihat yang merah ini ya garis yang nyambung ini adalah tegangan dari input nah gitu ya sementara yang putus-putus ini adalah tegangan outputnya yaitu tegangan disini ya di hambatan R ini ya nah kita bisa lihat bahwa ternyata pada kedua kurva sinisoid ini ada beda ya atau dia bergeser nah kita bisa lihat disini si tegangan outputnya lebih dulu daripada tegangan input ya lebih dulu dalam hal ini adalah fase nya nah besarnya fase ini sebesar yang kita sebut sebagai theta disini ya ini adalah pergeseran fase nah sementara kalau rangkaiannya bentuknya seperti ini ya ternyata ini bisa bergeser juga tapi ketika kita melihat tegangan outputnya yang ada pada kapasitor ternyata tegangan outputnya itu akan ini ya ketinggalan ya jadi lebih dulu tegangan input daripada tegangan output nah berapa besar pergeserannya nah pergeserannya ini bisa sebesar theta nah theta ini bergantung dari nilai R dan C ya resistor dan kapasitornya oke biar lebih jelas ya saya akan coba gambarkan ilustrasi begini teman-teman jadi kalau misalkan kita punya rangkaiannya ya begini tadi gambarnya ini ya disini ada kapasitor kemudian ini adalah resistor disini ya kemudian saya tulis dulu oke ini tegangan inputnya VI ya disini ya ini positif kemudian ini negatif ini adalah tegangan outputnya V out nah kita lihat sifat dari kapasitor itu arusnya akan mendahului tegangan ya jadi disini saya tulis dulu sifat kapasitor itu arus akan mendahului mendahului dari tegangan oke dengan sudut yang kita sebut namanya theta nah ini nilai theta ini berada di antara 90 derajat ya sampai 0 derajat ini bergantung dari nilai ya tergantung dari nilai R ya dan nilai dari C nya disini atau kapasitor nah sekarang kita lihat disini teman-teman kalau misalnya kita hitung impedansinya ya disini ya impedansi ya impedansi rangkaian ini impedansi Z nya nah kita bisa lihat disini kan tersusun dari dua komponen ya kapasitor dan resistor berarti saya tinggal jumlahkan aja berarti Z sama dengan R nya dulu saya tulis ya berarti resistor plus kapasitor kapasitor disini 1 per C omega C oke gitu ya itu adalah impedansi nya nah kemudian kalau misalkan saya buat asumsi disini ya asumsi misalkan nilai dari reaktansi kapasitifnya itu XC ya sama dengan minus 1 per omega C ya jadi kalau saya substitusi kesini berarti disini saya dapatkan ya nilainya oke ya maka disini didapatkan bahwa Z itu menjadi sama dengan R ya plus 1 per nah ini kan saya mau buat dalam bentuk XC ya jadi kalau ini jadi begini teman-teman J ya kali dengan minus 1 per XC oke disini nah begitu ya atau ini bisa ditulis menjadi begini teman-teman Z sama dengan R ya plus ini min XC ya per J gitu ya oke kemudian kita ingat juga 1 per J itu sama dengan minus J teman-teman ya jadi bagian yang ini itu menjadi begini ya Z sama dengan R plus ini min J ini min XC gitu jadi kita dapatkan Z sama dengan R ya plus J kali dengan XC nah ini dia kita dapat seperti begini ya teman-teman oke nah nah sekarang kita lihat ternyata komponen dari impedansi pada rangkaian yang ini ya rangkaian yang ini ya itu tersusun dari dua bagian ini adalah bagian realnya ya kemudian yang ini adalah bagian imajiner nah gitu ya nah kalau misalnya kita gambarkan ini ya gambarkan dalam bentuk apa namanya sumbu real dan sumbu imajiner ini realnya disini ini imajinernya disini nah kita dapatkan begini teman-teman jadi realnya adalah R berarti ini dia R ya R misalkan ini adalah R nya disini kemudian yang satu lagi adalah XC disini oops oke ya ini XC nah kalau kita superposisikan atau kita jumlahkan kedua faktor ini kita dapatkan suatu faktor baru disini ya nah ini dia dengan ini sudutnya namanya C misalkan atau saya sebutnya namanya Teta ya Teta gitu nah disini kita bisa lihat bahwa tangan Teta atau ini XC ya disini ya berarti tangan Teta demi sami desa depan samping depannya adalah XC per sampingnya adalah R ya depan dibagi dengan samping atau tetanya sama dengan tangan tangan min 1 dari XC per R nah gitu ya oke ini gunanya apa nanti kita akan lihat lebih detail di contoh soal oke teman-teman ini kita sudah dapatkan ekspresi dari fase ya fase dari rangkaian ini oke kemudian kita lihat lagi ya rangkaian ini ya rangkaian ini maksud saya nah rangkaian ini sebenarnya kalau kita lihat R merupakan rangkaian pembagi tegangan ya jadi kalau misalkan ini saya punya node disini node A gitu ya ini pembagi tegangan misalkan ini adalah B ini adalah C misalkan ya jadi dia bisa membagi tegangan VI ini ya jadi kita bisa tahu tegangan di VC ini berapa kemudian tegangan di R ini berapa nah kalau misalkan R nya kita buat 0 ini R nya kita buat 0 artinya nanti jadi antara arus dengan tegangan itu akan terjadi perbedaan fase sebesar maksimum yaitu 90 derajat kenapa bisa seperti itu ini merupakan sifat dari kapasitor ya arus akan selalu mendahului tegangan pada kapasitor nah artinya apa artinya pergeseran fase pada rangkaian ini itu akan mendekati 90 derajat ya saya tulis disini ya fase akan mendekati mendekati 90 derajat ya jika jika R nya ini ini mendekati 0 kalau R nya mendekati 0 dengan kata lain V 0 nya ini juga mendekati 0 gitu nah dari sifat seperti ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata pergeseran ini hanya kecil-kecil ya pergeseran fase yang bisa terjadi dengan rangkaian sederhana R C seperti ini hanya akan terjadi sangat kecil ya kenapa karena tadi itu kalau kita ingin memaksa dia untuk fasenya biar menjadi 90 derajat antara beda fase antara sumber tegangan dengan sumber output itu R nya harus dibuat 0 atau Vout nya sama dengan 0 nah ini justru tegangan output nya kita butuhkan nah oleh karena itu makanya fasenya akan menjadi kecil-kecil misalkan disini fasenya itu bisa jadi misalkan cuma 30 derajat gitu ya atau 45 derajat gitu kecil-kecil nah kalau misalnya kita ingin membuat suatu pergeseran fase yang besar maka rangkaian ini kita harus buat cascade atau rangkaiannya jadi sebagai contoh ya sebagai contoh disini misalkan kita punya rangkaian pertama begini ya nah kita rangkaian lagi dengan sebelahnya lagi nah ini yang disebut sebagai cascade atau rangkaian berurutan ya dari rangkaian fase shifter jadi disini kita dapat dulu tegangan output nya berapa habis itu kita dapat lagi tegangan output yang disini berapa jadi pergeserannya akan dijumlahkan dari yang disini tambah lagi dengan yang disini ini begitu konsepnya oke biar lebih jelas lagi kita langsung aja ke contoh ya ini teman-teman silahkan juga boleh ditulis langsung ya biar kita sama-sama mengerjakan misalkan disini saya punya suatu rangkaian bentuknya seperti begini ini kita pasang dulu oke kemudian disini juga ada kapasitor kemudian ada resistor lagi oke begini ya nah ini adalah output nya oke kita kasih angka dulu ya misalkan ini nilainya adalah 10 ohm ini juga 10 ohm yang ini adalah minus j 10 satuannya ohm juga ini juga minus j 10 satuannya ohm juga oke kemudian ini adalah input nya v in terus begini positif negatif nah ini kemudian v out nya v out ini positif ini negatif nah pertanyaannya misalkan pertanyaan berapa perbedaan fase ya antara v out dengan v input nya nah gitu ya v input oke cukup jelas ya disini oke jadi solusinya begini teman-teman oke kita lihat bahwa nah kalau misalkan kita asumsikan asumsikan ya kita asumsi disini asumsi nilai ohmik ya nilai resistansi ohmik gitu ya dari dari R ya misalkan ini adalah R ya dan XC ya rektansi kapasitifnya itu sama nilainya misalkan saya ambil nilainya 10 ohm disini kalau nilainya sama ya maka beda fase nya ya antara apa antara titik yang disini teman-teman ini ya terhadap v in misalkan saya tulis namanya v1 lah fase ya antara v1 dan v in kita sebut namanya beda fase teta nah ini kita aja pakai rumus yang begini teman-teman teta sama dengan tangan min 1 ya xl min r disini ya oh sorry xc xc karena kita pakai kapasitor ya nah kalau kita masukkan ya berarti tangan min 1 dari xc nya adalah misalkan ini nilainya 10 ya 10 per 10 berarti kan kita dapat disini sama dengan tangan min 1 dari 1 nah tangan arkus tangan dari 1 itu adalah 45 derajat teman-teman nah gitu ya disini kita bisa lihat bahwa output ya output tegangan yang ada disini itu akan bergeser fasenya sebesar 45 derajat terhadap v inputnya nah kalau misalkan kita lihat disini ini kan nilainya sama berarti outputnya disini kira-kira fasenya pasti akan dia 90 derajat gitu ya ini 45 tambah 45 disini geser fasenya oke ya itu kira-kira gambarannya seperti itu nah ini misalkan saya akan buat lebih detail ya kita akan mencari berapa v out nya nah jadi pertama kita hitung dulu ya hitung impedansi ya impedansi rangkaian nah impedansi rangkaian itu maksudnya adalah impedansi untuk bagian sini ya ini adalah z nya nah berarti kita melihat bahwa terminalnya adalah yang bagian ini jadi kalau terminalnya adalah bagian ini ya maka yang bagian sini ya bagian sini ini dia seri ya teman-teman ya karena ini kita nggak lihat ini ini juga kita nggak lihat ya jadi mereka berdua seri kemudian kita akan paralelkan dengan 10 gitu ya nah kita melihat impedansi untuk di sini ya teman-teman saya koreksi sedikit jadi untuk di terminal yang bagian ini ya yang saya bulatin ini oke jadi kalau gitu impedansi nya z itu sama dengan nah ini berarti 10 ohm ya 10 ohm ini paralel ya 10 ohm paralel dengan yang ini dengan 10 ohm yang ini tambahkan dengan yang ini berarti jadi minus j 10 oke nah ini kita coba sederhanakan ya teman-teman ini kalau disederhanakan jadi begini ya kita kali silang aja yang atas dikali berarti 10 kali 10 min j 10 kemudian yang bawahnya ditambahin aja berarti 10 plus 10 min j 10 nah gitu ya ini kita kalikan ke dalam aja santai aja ini berarti 100 10 kali 10 100 minus j 10 kali 10 juga 100 oke per ini penjumlahan yang bagian real kita jumlahkan sama dengan real berarti ini 20 minus j 100 ya jangan lupa